Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga menjadi sorotan usai melantunkan lagu Ojo dibandingki ciptaan Abah Lala di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu. Hidup Farel Prayoga yang sebelumnya hanya diketahui oleh sedikit orang, kini hampir satu Indonesia mengetahui dan pernah mendengar suaranya. Kehidupan awal Farel sebelum terkenal jauh dari masa kanak-kanak pada umumnya. Farel yang saat itu masih kelas 2 SD sudah mulai mencari rezeki bersama sang ayah Joko Suyoto dengan cara mengamen. Ayah dan anak itu sering mengamen di jalanan hingga ke pasar-pasar di Kecamatan Serono, Banyuwangi. Mereka biasa mengamen saat pagi, kadang bila Farel tidak lelah ia ikut mengamen bersama ayahnya saat malam hari. Kalau pagi sekitar jam 4 itu kami berangkat, pulang jam 6 pagi pulang, Farel salapan langsung sekolah ujar Suyoto. Hingga rezeki menghampiri Farel Prayoga, anak 12 tahun itu diundang untuk bernyanyi bersama penyanyi dangdut Villa Thalia. Ia sering membawakan lagu Ojo dibanding K dan Joko tingkir satu panggung dengan Villa. Lantaran memiliki suara yang bagus dan membawakan lagu yang mewakili isi hati sebagian masyarakat Indonesia. Video menyanyi Farel menjadi viral. Sosok Farel Prayoga menjadi bintang dadakan setelah berhasil membuat seisi istana merdeka bergoyang pada upacara HUT ke-77 RI. Dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, para menteri hingga pejabat dari berbagai golongan menari diiringi lagu Ojo dibanding K yang dibawakan Farel secara langsung. Sejak saat itu, Farel kerap warawiri di televisi hingga kebanjiran job. Bahkan Farel juga menggelar konsernya di salah satu stasiun televisi. Berkat prestasinya, Farel mendapat beasiswa dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Vestian Dhani Azwar Anas. Hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi yang diharapkan Farel tetap sekolah walau sudah menjadi penyanyi tenar. Pemkap Banyuwangi juga memberikan fasilitas sarana berwirausahaan kepada kedua orang tua Farel. Farel ingat pesan Pak Jokowi, boleh menyanyi tapi jangan lupa harus tetap sekolah. Nyanyi jalan, sekolah terus, jalan sampai putus sekolahnya. Belajar nantinya boleh apa saja, termasuk harus belajar musik, ucap Ipuk. Dari hasil manggung dan kebanjiran job itu, Farel berhasil membeli mobil serta membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Saat ini, rumah tersebut dalam proses pembangunan di kampung halamannya, daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.